hai 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 nana saya royal Hai dong perut banget kan tuh lembut banget tuh terasa kan lembutnya Hai mantep deh Hai nasep ini wajib dicoba enak banget hai assalamualaikum jumpa lagi dengan Mami Andes disini kali ini Mami Andes mengajak membuat nastar gulung keju ya gimana cara membuatnya yuk kita simak sama-sama bahan-bahan kering yang kita butuhkan untuk membuat nastar keju ini adalah yang pertama adalah tepung terigu protein rendah seberat 350 gram ini tepung maizena 50 gram susu bubuk 50 gram ini vanilla 1 sendok teh dan juga kita menggunakan keju ya keju parut seberat 70 gram lalu bahan-bahan kering yang ini kita campur aja jadi satu kecuali keju nya ya keju nya nanti saja ini kita aduk lalu kita sisihkan bahan-bahan basah yang kita butuhkan adalah ini saya menggunakan mentega atau blue band seberat seberat 150 gram ini saya menggunakan butter wisman seberat 100 gram kuning telur tiga butir dan ini gula halus saya masukkan ke campuran yang basah karena dia masuk ke campuran menteganya Oke baik lalu bahan-bahan ini kita campur kita mixer ini kita aduknya tidak terlalu lama ya hanya sekitar satu menit saja yang kita masukkan gulanya ya Hai inventory 8 script biar tercampur ata�� gula halusnya sebaiknya kita saring dulu tadi ya saya tidak saya videokan untuk menyaringnya ini kita mixer dengan kecepatan sedang saja ya speed nomor 2 lalu kita masukkan tumi telur dulu Hai satu persatu Hai sekarang kita masukkan pepung terigunya kita masukkan separuh saja dan kita saring ya kira-kira sepenuhnya ini kita kita mixer dengan kecepatan rendah saja ini sekitar lima menit sampai kepungnya itu lengket satu sama lain sampai kepungnya itu lengket seperti karut gitu ya yang terakhir hai 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 bener-bener nanya sepertinya lengket jadinya langsung bersih ya tadi sudah lengket ya satu sama lain baru kita masukkan sisa tepungnya tadi hai 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 lalu kita masukkan kejunya ya saya kenapa masukkan kejunya terakhir karena saya ingin tekstur kejunya tetap bagus tetap ada di adonan Hai masih Hai Nani adonannya sudah bagus ya kalau saya adonan ini saya bagi dua biar apa enggak kering ya karena kan mulungnya lumayan perlu waktu ini kita bagi dua aja yang satu saya pindahkan ke wadah lain yang ini saya tutup satu setiap biar kering biar tidak kering Oke kita bulung dulu yang ini nah saatnya kita memulung-mulung dan memberi isian ya isiannya ini sudah saya siapkan model lonjong seperti ini Hai mau untuk takaran ini saya menggunakan takaran yang lima mili ya yang lima mili sedangkan ini dua setengah mili tapi agak menunjuk dikit nah sepetan kita nggak bolak-balik pegang adonan ini pegang adonan selai jadi saya bikin adonannya ini dulu semua baru kita isi jadi adonan yang bagus itu seperti ini ya adonannya itu sudah kering dan tidak lengket di tangan tapi dia tetap lembut nah cara membentuknya saya menggunakan potongan telur ini ya buat motong telur tapi saya pakainya ininya yang kuning aja yang kuning ini aja setelah ini dicetak caranya ini kita gulung tersebut yang jongin kita tekan-tekan kita masukkan selainnya hai 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 ini lalu kita bulingkan di atas ini hai 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 nah cantikkan hai 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 kita mulung lagi pelan-pelan gitu hai 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 ini ya lalu kita cetak lagi dengan menggunakan ini hai 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 nanti kan hai 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 Oke ini sudah siap ya siap untuk dipanggang ini loyang pertama jadinya nanti di spray dolo yang oke nah ini saya panggang dengan api bawah saja ya dengan panas 150 derajat selama sekitar 20-30 menit nah ini sudah matang ya loyang pertamanya kita tunggu dingin dulu baru kita olesi dengan kuning telur kalau kita olesi panas-panas begini nanti kuning telur bisa angkat terkelupas jadi kita tunggu dingin dulu sementara kita bakar loyang yang satu lagi oke nah ini sudah dingin ya kita bisa mulai oleskan ini olesannya kuning telur saya kasih pewarna kuning dikit biar cakep kasih minyak sayur satu sendok aja nggak usah banyak-banyak kalau dia terlalu kental terasa bisa kita tambah air sedikit saja yang masalah supaya nggak terlalu kental gitu ya Nah ini untuk topping atasnya saya kasih keju Oke kita bisa mulai oleskan ke bagian atas nastar kalau saya dua kali oles ya sesudah ini dioles nanti saya oles lagi saat mau dimasukkan ke dalam oven jadi biar biar kental ini nyara warna kuningnya itu bagus nah ini sudah diolesi ya diatasnya kita taburi keju sedikit oke nah ini sudah dikasih keju atasnya kita panggang dengan api atas saja nah ini setelah pembanggangan selama 10 menit dengan api atas 150 derajat jadi memang agak lama ya biasanya orang cuma 5 menit ini karena saya apinya kecil jadi saya bikin 10 menit bahkan sampai 15 menit karena biar nastar ini jadi awet karena dia matang sempurna kentalnya kering sampai ke dalam tapi tetap ngeprul Oke kita angkat nah ini dia udah matang ini yang pertama tadi nih udah saya masukin ke dalam kotak tuh ini matang sempurna loh oke oke eh capek banget ya eh ini agak besar nasaran saya buat dibandingkan nasaran-nasaran lainnya Hai kata modangnya gigulung nah ini dia udah jadi keceng banget kan ini ngeprol banget loh lembut matang sempurna wuuuh dan rasa banyak ininya tipis tuh belum bisa nyobain belum buka puasa tapi ini pasti enak banget oke demikianlah baking bersama Mami Andes sampai jumpa di video-video berikutnya daaah